Intro Satuan Unit Reskrim Polsek Medan Area Polres Tabus Medan menangkap 3 orang komplotan spesialis rumah kosong berinisial E, P, dan W Ketiganya dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melawan saat ditangkap Para pelaku membongkar rumah di Jalan Sutrisno, Kecamatan Medan Area Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Cinago dalam konferensi persnya mengatakan hasil dari pencurian rumah kosong yang dilakukan oleh para pelaku digunakan untuk membeli narkoba Saat ini polisi masih mengejar satu orang lagi serta mencari barang-barang hasil curian para pelaku Ketiga pelaku kini meringkuk di sel tahanan Mapolsek Medan Area Tiga tersangka yaitu khusus spesialis bongkar rumah kosong Jadi beliau mendapat informasi melihat contohnya ada pelang rumah dijual Jadi mereka sudah berputar otaknya untuk bagaimana bisa masuk ke dalam rumah tersebut Jadi pengakuan dari masing-masing tersangka ada yang melakukan lima kali Ada yang melakukan empat kali dan ada yang lebih Jadi ini kita dapat amankan tiga dari empat pelaku Saat kita melakukan pengejaran yang satu lagi dia berusaha untuk kabur Ya maka kita lakukan tindakan gagah terhukum Hasil dari penyelidikan kita beliau sendiri mengakui Hasil dari curian tersebut akan dibelikan ke narkoba Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!